Intro Halo sahabat selamat datang di channel suksespedia Hampir seluruh masyarakat Indonesia pastinya tau ikan lele nih Tak sedikit juga yang menyukai daging dari ikan air tawar ini Sahabat pastinya juga sering dong Liat warung pecel lele di pinggir jalan yang selalu ramai tiap malam Memang rasa dagingnya yang gurih, harganya yang murah, serta kandungan gizi di dalam ikan ini Membuat banyak orang banyak menyukainya Tak sedikit juga orang yang mulai turun dalam bisnis berdaya ikan lele Namun dibalik itu semua ikan lele itu mempunyai keunikan lainnya loh Lalu apa saja sih keunikan yang ada dari ikan lele ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Berikut ini dia hal unik dari ikan lele yang perlu diketahui Memperbaiki kualitas air tercemar versi dari sukses media Memperbaiki kualitas air tercemar Mungkin banyak ya dari sahabat yang membudidayakan ikan lele di kolam tanah Kolam semen atau kolam terpal dengan air yang keruh dan juga tidak jernih Hal ini membuat stigma masyarakat bahwa ikan lele adalah ikan yang suka di air yang kotor Padahal hal tersebut tidak benar loh Dalam budidaya ikan lele kita juga harus memperhatikan kualitas air Jika sudah berbau dan terlalu kotor maka harus diganti untuk kesehatan ikan lele yang ada di dalamnya Lalu lele juga sering ditemui di habitat air yang bersih loh Hal unik selanjutnya adalah ternyata ikan lele ini mampu sahabat memperbaiki kualitas air yang tercemar Ikan ini hidup di perairan dangkal Lalu saat mereka berada di tempat air yang tercemar Maka kehadiran ikan lele ini mampu menghilangkan polusi yang ada pada air tersebut Selanjutnya mereka juga bisa memakan hama dan jentik-jentik nyamuk yang ada di perairan sekitarnya Sehingga kualitas perairan tersebut menjadi lebih baik lagi Jadi begitu ya sahabat Organ sensor ikan lele berada di sepanjang tubuh Sahabat pasti tahu dong banyak ikan yang sangat sensitif nih karena memiliki sensor di tubuhnya Mungkin yang terkenal itu lumba-lumba dan yu yang sangat sensitif dengan sekitarnya ya Tetapi ikan lele juga merupakan ikan yang sangat sensitif loh Ikan ini mampu mendengar suara hingga 13.000 siklus per detik Ini bahkan mengalahkan kemampuan pendengaran ikan-ikan lainnya Seperti ikan bas dan ikan trout Hal ini dikarenakan mereka mempunyai indera pendengaran yang terletak pada gelembung renang Ikan ini memiliki satu set tulang yang menghubungkan gelembung renang dan telinga bagian dalamnya Yang disebut dengan Weberian Aparatus Selain sebagai indera pendengar, Weberian Aparatus ini juga berfungsi sebagai alat komunikasi mereka Lalu untuk mendengar suara yang halus, mereka menggunakan pori-pori yang ada pada tubuhnya Dengan menggetarkannya lalu menghubungkan ke telinga bagian dalam Nah sahabat baru tahu kan Ikan yang nocturnal Hal unik selanjutnya yang dimiliki ikan lele adalah mereka hewan yang nocturnal sahabat Bagi yang belum tahu nih, nocturnal adalah hewan yang lebih aktif pada malam hari Jadi di siang hari mereka lebih senang bersembunyi Di alam liar, mereka biasanya mencari mangsa pada malam hari Ikan lele menggunakan sensori yang ada pada sekujur tubuhnya Serta kumisnya untuk memangsa serangga atau apapun yang bisa dijadikan makanan Nah untuk para pembudidaya sendiri biasanya akan memberikan pakan pelet yang teratur dengan kandungan protein Dan vitamin di dalamnya yang bagus untuk pertumbuhan lele Dapat menghasilkan ribuan telur Keunikan selanjutnya adalah jumlah telur yang dapat dihasilkan oleh ikan lele ini bisa mencapai ribuan loh sahabat Terhitung bisa mencapai 2000 butir telur hingga 10.000 telur Hal inilah yang membuat banyak orang memutuskan untuk membudidayakan ikan lele Karena mampu menghasilkan bibit yang cukup banyak Biasanya ikan lele akan mampu bertelur pada suhu air yang sedikit hangat Telur tersebut akan disimpan pada sarang yang dibuat di bawah kayu Atau tempat tersembunyi lainnya Jika di alam liar Telur-telur tersebut akan menetas pada waktu 6 hingga 10 hari Untuk penetasan harus beda kolam ya sahabat Karena kanibalisme pada ikan lele masih sangat tinggi Jadi bahaya nih kalau disatukan Mempunyai banyak kandungan gizi Keunikan yang terakhir adalah ikan lele ini mempunyai banyak kandungan gizi yang bagus untuk diri kita sahabat Tentu saja wajar jika banyak orang di Indonesia yang mengkonsumsi ikan air tawar ini Dalam 100 gram ikan lele saja terkandung 122 kalori dan 6 gram lemak Angka tersebut menunjukkan bahwa ikan lele mempunyai kandungan lemak dan kadar kalori yang cukup rendah Selain itu lele juga mempunyai banyak kandungan vitamin dan mineral Seperti vitamin C, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin D, kalsium, magnesium, kalium Fosfor, natrium, dan juga zinc Ayo sahabat mulai banyak makan daging ikan lele ya Karena bagus juga loh untuk kesehatan tubuh kita Selain itu harganya murah lagi Bagaimana sahabat? Unik juga kan ikan air tawar yang satu ini? Apakah kalian juga salah satu penggemar ikan lele? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel suksespedia Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya